Kabar PSS Sleman hari ini. PSS Sleman akan berlaga di Pekan ke-33 Liga 1 2023-2024 menghadapi Persik Kediri. Pelatih PSS, Risto Vidakovit mengeluhkan jadwal yang cukup mepet. Kim Kurniawan dan kawan-kawan akan melawat ke kandang Persik Kediri pada Rabu malam. Jadwal laga yang lumayan mepet diakui Risto membuat penggawa PSS sulit berlatih dengan maksimal. Jadwal laga yang padat membuat kita tidak bisa bekerja dengan benar-benar, jadi itu sulit bagi kita, ujar Risto, Senin. Kita hanya bisa bermain lalu recovery lalu bermain lagi. Jadi tidak ada waktu cukup untuk menyiapkan laga secara taktikal, sambungnya. Pelatih berpaspor Spanyol itu turut menyinggung PT LID dan PSS yang sempat menunda Liga untuk Piala Asia U-23. Hal ini cukup membuatnya kesal karena Liga jadi terlambat selesai dengan jadwal yang padat. Kita juga akan menatap dua laga terakhir di Liga dan saya rasa kita juga sedikit terlambat untuk mulai, kata Risto. Pemain sudah berekspektasi Liga sudah selesai dan bisa istirahat lalu liburan, pungkas mantan pelatih Borneo FC itu. Saddam Emirudin Gaffar Penyerang muda PSS Sleman menjalani dua kali laga di kompetisi resmi saat menghadapi Arema FC dan Dewa United. Meski masuk sebagai pemain pengganti, Saddam memberikan warna bahkan mencetak satu gol ke gawang Arema saat menang 4-1. Tak heran ketika Saddam kembali dan mencetak gol, hampir semua elemen tim PSS merasakan senang bukan main. Salah satunya fisioterapi PSS, Sigit Pramudia, yang lari kencang memeluk Saddam dari belakang setelah gol sundulan diciptakan ke gawang Julian Schwarzer. Sigit menjadi sosok yang tahu betul proses penyembuhan Saddam, menemani proses dan menyentil telinga ketika pemain asal Jepara itu hilang fokus. Ya, menjalani masa penyembuhan cedera berbulan-bulan memang sangat berat, tak jarang pemain menyerah dan akhirnya enggan kembali ke lapangan hijau. Ketika mendampingi Saddam, Sigit mengamini bahwa ada kemauan kuat dari sang pemain untuk kembali ke lapangan hijau dan berprestasi. Namun, karena jiwa muda yang terkadang lepas kontrol, ada momen di mana Saddam tak fokus pada penyembuhan hingga harus naik ke meja operasi mengatasi masalah di lutut yang sama. Sigit tak menampik, ada situasi stres yang dialami setelah mengalami cedera. Namun ia mengingatkan kembali visi untuk kembali bisa bermain dan berprestasi lebih dari sebelumnya. Tiga bulan setelah turun berlatih di lapangan, Saddam membuktikan bahwa ia masih bisa bersinar dan berkembang. Proses latihan terpisah, lalu bisa bersama dan masuk skema permainan pelatih menjadi proses yang harus dilalui. Ketika kesempatan itu datang, ia bisa memanfaatkan dan mencetak gol yang memang pekerjaan seorang striker. Terima kasih telah menonton!